Kita pernah melakukan sanlat, sanlat itu ke pandangan dari pesantren kilat pengawas pemilu, dari sanlat pemilu Gandeng beberapa pondok pesantren, terus kita lakukan edukasi kesantrennya, itu kita lakukan pendidikan itu tidak satu hari dua hari Tapi ada kurikulumnya, itu ada pendidikannya mulai dari apa filosofi pemilu sampai pentingnya pengawasan Koordinasinya sangat sinergis sekali, 2020 itu bahkan Pak Kapolres pada waktu itu Pak Doni itu memberikan sayang bara Sayang bara, barang siapa yang menemukan praktek politik uang dan syarat formil material terpenuhi, maka akan diberi hadiah Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya, Randy Niko Ramanda, jurnalis harian surya dan tribun jatim network. Saat ini saya berada di kantor Bawaslu Kabupaten Trenggale dan saya sedang bersama komisioner Bawaslu Kabupaten Trenggale, Mas Ahmad Rohani. Untuk tahu lebih jauh mengenai persiapan Bawaslu Kabupaten Trenggale untuk menyongsong pilkada 2024, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana mas? Mas Randy, alhamdulillah. Baik ya mas. Mas Randy, gimana? Alhamdulillah, baik mas. Mas, kita tanya mengenai apa sih persiapan Bawaslu Kabupaten Trenggale. Bawaslu Kabupaten Trenggale, terima kasih mas Randy atas kehadirannya, jauhannya di Bawaslu Kabupaten Trenggale. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang. Bawaslu Kabupaten Trenggale, hari ini, waktu hari-hari ini kita melakukan persiapan, pelaksanaan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur. Antara lain, kita melaksanakan rekrutmen badan pengawas kita ad hoc tingkat kecamatan, yaitu Bawaslu Kecamatan. Baik. Dan juga kita melakukan pengawasan pelaksanaan rekrutmen PPK dan PPS. Dan juga kita melakukan review terkait penganggaran pelaksanaan pengawasan bersama dengan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI. Oke. Seperti itu Mas Randy. Dan juga kita kemarin bersama dengan teman-teman KPU, juga bersama Partai Politik, Kormas UKP itu membicarakan terkait pencalonan calon bupati dan wakil bupati jalur independen atau perseorangan. Seperti itu. Karena ini juga sudah mulai tahapan itu. Oh gitu. Baik. Kalau berkaca di pelaksanaan pilek dan pipresen beberapa bulan yang lalu, mungkin ada catatan-catatan Bawaslu yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan atau menjadi pengawasan prioritas di pelaksanaan pilkada seranta, apa itu? Catatan-catatan kita di pelaksanaan pilkada 2020 maupun pelaksanaan pemilu 2024 kemarin sebagai salah satu pijakan atau bahan evaluasi kita dalam pelaksanaan pengawasan pilkada 2024. Ini ada beberapa catatan Mas Randy di Terenggale. Yang pertama tetap kasus atau isu krusial kita, konsen kita terkait politik uang. Oke. Karena politik uang ini bagaimanapun kita harus berikhtiar bersama untuk meminimalisir. Karena apa? Karena ini salah satu faktor yang menjadi pemicu nanti hal-hal yang tidak diinginkan pas terjadi pemilihan yang otomatis. Siap. Walaupun ini di masyarakat di tengah-tengah kita ini perlu kerja keras, kerja keras dan sangat perlu sekali sinkronisasi atau koordinasi yang intensif dengan seluruh stakeholder. Tidak cukup hanya penyelenggara, tidak cukup hanya peserta, tidak cukup hanya pemilih, tetapi seluruh stakeholder harus bersama-sama bersinergi dalam rangka pencegahan politik uang ini. Terus yang kedua juga terkait netralitas. Netralitas ya. Netralitas baik ASN, DNI, Polri itu menjadi salah satu isu dan juga menjadi salah satu konsen bersama kita. Karena apa? Pengalaman juga ini kasus di Terenggale itu pengalaman 2020. 2020, baik. Itu Pilkada, itu Kabupaten Terenggale juga ada dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sampai pada waktu itu kami dari jasaran pengamas merekomendasikan beberapa ASN untuk dilakukan kajian oleh komisi ASN dan akhirnya komisi ASN memutuskan sekitar lima kalau tidak keliru itu ASN melanggar netralitas ASN. Terbukti berarti berarti inggi? Terbukti. Terbukti. Baik, baik, baik. Kita lakukan pengawasan, kita lakukan kajian, akhirnya kita teruskan ke komisi ASN dan komisi ASN memutuskan yang bersangkutan terbukti melanggar netralitas ASN. Sehingga PPK, pejabat pembina kepegawaian itu direkomendasikan oleh komisi ASN untuk memberikan sanksi ASN yang terbukti melanggar netralitas tersebut. Baik, kalau kembali ke poin yang pertama tadi masyaratan bahwa adanya praktik manipolitik. Apakah memang kesadaran politik masyarakat Renggala ini masih rendah atau memang kita perlu kerja keras untuk mengingatkan mereka supaya jangan pragmatis gitu atau kayak gimana? Ini kita tidak bisa, mas Randy menurut saya, tidak bisa menyalahkan satu pihak atau menyalahkan pemilih atau menyalahkan peserta. Nah, pada dasarnya peserta itu ingin menang, apalagi ini dunia politik kan. Tetapi bagaimana cara menang itu harus sesuai dengan rule of the game, regulasi yang telah ditetapkan bersama. Termasuk salah satunya politik uang ini kan dilarang. Kalau di pemilu itu memang peserta banyak ya. Mulai dari pil, ada lima pemilihan ya. Belum lagi caleg itu per partai itu berapa. Jadi ibarat perang itu sepasar, perang terbuka. Tetapi itu di lapangan memang ada suara. Tapi ketika kita telusuri lebih jauh ternyata juga kita tidak menemukan. Tapi ini, kalau di pilkada atau pemilihan kepala daerah itu peserta cenderung sedikit. Baik. Sehingga kita lebih mungkin pemetaan-pemetaan itu lebih bisa kita fokus yang seperti itu. Pengalaman 2020 itu kami bawah seluruh Kabupaten Terenggala itu kan juga ada yang namanya Setra Gakumdu. Nah itu untuk penanganan pelanggaran politik uang itu termasuk kategori tindak pidana. Oke, masuknya ke sana. Masuknya ke sana dan pada waktu itu dari pihak mulres itu Alhamdulillah juga sangat koordinasinya sangat sinergis sekali. 2020 itu bahkan Pak Kapolres pada waktu itu Pak Doni itu memberikan sayembara. Oke. Sayembara barang siapa yang menemukan praktek politik uang dan syarat formil materi terpenuhi, maka akan diberi hadiah. Wah luar biasa itu ya. Sehingga ini. Itu kan memprovokasi masyarakat untuk ikut pengawasan juga. Pengawasan juga. Partisipatif gitu kan. Pengawasan partisipatif ini luar biasa. Luar biasa. Nah mungkin dari bawah seluruh untuk ya mengingat geografis Kabupaten Terenggala kan sangat luas juga. Terus konturnya juga gunung-gunung gitu kan sangat sulit untuk melakukan pengawasan. Nah mungkin untuk partisipatif melibatkan masyarakat, apakah juga bahwa itu juga mengganteng Karang Taruna atau di tingkat-tingkat RT atau gimana? Gini mas, Alhamdulillah dimulai dari 2000 yang pernah saya terlibat langsung di jajaran pengawas ya, 2017. Itu ketika Pilkada 2018 pemilihan gubernur-wakil gubernur, 2020 pemilihan bupati dan wakil bupati Terenggala, dan juga 2019 pemilu. Itu kita dari jajaran Bawaslu, jajaran pengawas pemilu itu melakukan berbagai macam ikhtiar-ikhtiar dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kita ketahui bersama bahwasannya pengawasan itu sebenarnya bukan tanggung jawab atau hak daripada jajaran pengawas saja. Tapi secara filosofis pengawasan pemilu ini adalah tanggung jawab kita bersama, masyarakat secara luas. Dan Bawaslu itu ibaratnya sebagai katalisator. Ketika nanti masyarakat sudah full melakukan pengawasan, maka mungkin Bawaslu tidak perlu menjadi pengawas. Tetapi cukup menjadi pihak yang menangani pelanggaran atau melakukan tindakan-tindakan peradilan pemilu. Kita ada beberapa ikhtiar-ikhtiar yang sudah kita laksanakan di Tenggala, dan mungkin nanti kita juga, ini dalam rencana ini kan sudah review penganggaran ya, dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu DRI terkait kegiatan-kegiatan. Antara lain kita pernah melakukan sanlat. Sanlat itu kepadangan dari pesantren kilat pengawas pemilu. Dari sanlat pemilu. Luar biasa. Nah itu kita menggandeng beberapa pondok pesantren, terus kita lakukan edukasi kesantrennya. Itu kita lakukan pendidikan itu tidak satu hari, dua hari, tapi ada kurikulumnya. Oke. Itu ada pendidikannya, mulai dari apa filosofi pemilu, sampai pentingnya pengawasan. Baik-baik. Terus ada lagi kita juga lakukan sosialisasi berbasis budaya. Kita menggandeng beberapa seniman, kita lakukan sosialisasi berbasis budaya. Kita juga adakan SKPP. SKPP ya. SKPP itu sekolah kader pengawasan partisipatif. Itu juga segmennya juga teman-teman generasi muda. Kalau sanlat itu segmennya ke santri-santri. Kalau ke SKPP itu segmennya ke Harang Baruna, ke teman-teman OMEK, teman-teman BEM, ke teman-teman OKP, yaitu sekolah kader pengawasan partisipatif. Itu ada jenjang pengkaderannya juga. SKPP pertama, SKPP menengah, dan SKPP lanjut. Dan itu Alhamdulillah kita di Terenggalek juga bahkan ada yang mengikuti sampai SKPP tingkat lanjut, yaitu di tingkat provinsi. Baik. Seperti itu. Kalau menjawab era digital, apakah Bawas Luhu Kabupaten Terenggalek juga menyiapkan secara khusus tim IT untuk melakukan sosialisasi via social media? Itu kayak gimana? Termasuk ini ya, itu salah satu kurikulum di SKPP ya, kurikulum di SKPP itu terkait tentang bagaimana peran media dalam pengawasan, pemilu, terus mana-mana saja, apa itu, yang dilarang, mungkin kampanye yang di media-media itu apa-apa yang ada. Kempen atau hoax gitu ya, kalau itu. Itu kita lakukan pelatihan pengkaderan, termasuk mendorong teman-teman SKPP maupun alumni SKPP itu untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana regulasi yang ada, itu ini yang benar, itu yang benar. Kadang-kadang masyarakat itu terdistorsi dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Betul, seringkali begitu. Sehingga ini generasi muda ini kita minta untuk sinergi, kerjasama, untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi seperti itu. Selain di tim kita sendiri, kita juga membuat semacam tim bagaimana untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait regulasi-regulasi yang benar. Kita buat meme, kita buat quote, seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu informasi yang mungkin itu dirasa hoax, oh ini yang hoax, ini yang benar, itu mirip yang di beberapa media yang lain. Sehingga itu insya Allah menjadi tambahan informasi kepada masyarakat. Kalau umpamanya terjadi hoax atau black campaign gitu, masyarakat awam kan jarang mengetahui bagaimana sih teknis pelaporannya, terus bagaimana teknis penindakannya. Mungkin bisa jelaskan mas untuk dia. Ya. Baik. Terkait black campaign hoax itu kami dari jajaran Bawaslu. Baik. Apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan atau mengetahui terkait black campaign hoax itu bisa koordinasi dengan Bawaslu, bisa datang di kantor Bawaslu Kabupaten Terenggalek, Jalan Kanjeng Jimat, nomor 191A di Rejo Winangun, depan puskesmas Rejo Winangun. Kita koordinasi, kita diskusi apa temuannya, apa keluannya. Karena apa? Karena gini mas, terkait IT ya. IT ya. IT ini nanti bersinggungan itu bukan hanya dengan Undang-Undang Pilkada maupun Undang-Undang Pemilu, tapi juga Undang-Undang ITE. Bahkan mungkin juga terkait ada sinkronnya dengan Undang-Undang Penghampusan Diskriminasi. Itu kan? Itu GGG. Diskriminasi dan sebagainya. Jadi kita lihat kasusnya, nanti kita bagaimana tindak lanjutnya seperti itu. Karena kan kadang-kadang di berita itu ya, mungkin ada diskriminasi sara, kenderung mengambil isu-isu sara, atau fitnah. Itu kan nanti ada kanalnya kan seperti itu. Bahkan nanti juga, kan kita juga tadi ada Sentraga Kumbu, dan mungkin nanti kita telisik lewat cyber polri yang seperti itu. Karena akun-akun ini kadang-kadang anonimus. Tidak jelas gitu ya. Kalau akun jelas kan enak sih. Misal ASN lah. ASN, kampanye di Medsos, dan itu sudah terbukti atau sudah clear bahwasannya itu akunnya milih ASNA. Dan kita tinggal tindak lanjuti, ini netralitas ASN dan sebagainya. Tapi kalau akun-akun yang memang untuk ini, fungsi utamanya hanya untuk membuat gaduh ini. Maka itu juga tidak lepas dari peran polri, sinergitas bawaslu, dan jajaran pihak terkait, termasuk polri. Ini nanti lebih kita intensifkan seperti itu, pengalaman-pengalaman yang ada. Kalau mungkin sedikit analisis ya, bagi Mas Rohani kan dua periode juga. Mungkin apa sih tantangan terberat bawaslu untuk penyelenggaraan Pekada Serentak-Renggale 2024 mendatang? Apa kira-kira Mas? Untuk tantangannya, mungkin ini ya sih ya. Jajaran, tapi saya tetap optimis, insya Allah, pelaksanaan Pilkada 2024 ini lebih baik, lebih tertata dengan sistematis. Karena yang pertama, jajaran penyelenggarannya lebih sedikit daripada pemilu kemarin. Oh gitu, siap. Terus yang kedua, kita memilihnya itu hanya insya Allah dua kertas suara-suara. Untuk gubernur dan bupati, kalau duluan lima. Jadi lebih simpel seperti itu. Dan sehingga tidak memakan waktu terlalu lama. Karena kemarin evaluasi di pemilu 2024 kemarin, itu ada beberapa TPS-TPS yang mungkin SDM-nya, mohon maaf, SDM-nya baik dari penyelenggara di sebelah teman-teman kita sampai KPPS, maupun di kita sendiri. Itu mungkin kecapekan dan sebagainya, sehingga ada beberapa hal yang perlu di evaluasi ya. Bahkan sampai ada PSU-an kita, sehingga mungkin nanti di Pilkada insya Allah tidak terjadi itu. Kita harus push teman-teman kita ke awal itu. Terus yang selanjutnya juga terkait itu netralitas ASN. Itu juga kemarin sudah pernah terjadi dan kita juga koordinasi intensif dengan Pak Sekda dan juga Pak Bupati terkait antisipasi hal tersebut. Sehingga perlu kita sosialisasikan terkait netralitas ini semaksimal mungkin agar hal-hal yang terjadi kemarin tidak terulang lagi. Seperti itu. Dan juga mungkin ini, kita tidak bisa menafikan bahwasannya incumbent mungkin nanti akan maju. Iya, ini dinamikanya sudah mulai anu ya. Otomatis ini nanti juga mungkin kewenangan-kewenangannya kan juga perlu ada beberapa hal yang menjadi catatan. Karena di undang-undang sendiri juga sudah diatur beberapa hal itu termasuk mutasi ASN. Itu kan tidak boleh 6 bulan sebelum penetapan. Itu dimungkinkan terjadi gitu ya mas? Jelang-jelang bisa dimungkinkan. Jadi 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon maupun 6 bulan setelah ditetapkan. Itu kan tidak boleh melakukan mutasi ya. Kecuali dapat izin tertulis dari menteri dan pedagri. Dan ini juga kesekan-kesekan di bawah. Kita antisipasi seperti itu. Jadi tetap kita optimis dan waspada tingkatkan sinersitas antar stakeholder dan komunikasi. Oke. Tapi kalau Bawaslu, Bapak Tan Renggahlet sendiri sih idealnya atau nyamannya sebenarnya berapa pasang sih? Kalau untuk pilkada besok ini. Agar supaya suhu politik di bawah nggak terlalu mengeras gitu. Lebih cair gitu gimana. Kalau Bawaslu ini sebagai penyelenggaran. Iya, sebagai penyelenggaran. Bukan sebagai pengamat. Jadi ya tentunya kan kursinya 9. 9 ya. Kalau untuk bisa mendaftar. Berarti kan kalau semua mendaftar dengan full itu berarti kan 4-5 bagi 9 dan paling tidak 5. 5. Terus yang independen satu misal. Tapi kan itu kan nanti dinamika politik di Terenggahlet. Dan kita tidak mau terjebak di situ lah. Berapapun calonnya Bawaslu siap untuk mengawasi. Bahkan mungkin kemarin beberapa waktu kemarin ada yang sempat menyentil mungkin calon tunggal dan lain sebagainya. Itu kan ya terserah teman-teman kemarin politik dan masyarakat. Ya menguatnya sih begitu. Kita berapapun calonnya kita siap untuk mengawasi. Bawaslu ini siap gitu ya. Bawaslu siap untuk mengawasi dan kita bersama-sama untuk menegakkan demokrasi di Bumi Minak Sopal. Baik Mas ini sudah masuk sesi terakhir. Mungkin saya beri waktu Mas Rohani untuk 1 atau 2 menit memberikan imbauan. Ajakan kepada calon pemilih kita Kabupaten Terenggahlet. Supaya terwujud pelaksanaan pelekada yang nyaman dan tertib. Monggo Mas. Terima kasih Mas. Kami saya Ahmad Rohani mewakili dari Bawaslu Kabupaten Terenggahlet mengajak kepada seluruh masyarakat Terenggahlet untuk bersama-sama mengawal proses pemilu atau pilkada 2024 ini yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Huwati Terenggahlet dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang jujur dan berintegritas. Mari kita ciptakan pilkada 2024 yang damai tanpa ada gisekan-gisekan yang menuju perpecahan. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita awasi pelaksanaannya sehingga nanti menghasilkan pemimpin-pemimpin kita yang akan memberikan keamanan, yang akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi kita semua. Baik di Terenggahlet maupun Jawa Timur secara keseluruhan. Dan apabila masyarakat menemukan dugaan-dugaan pelanggaran pilkada masyarakat dapat melaporkan ke bawah selu Kabupaten Terenggahlet yaitu di Jalan Kanjeng Jimat 191A Terenggahlet atau dapat melaporkan ke jajaran kami di Panwaslu Kecamatan yang ada di masing-masing kecamatan atau pengawas pemilihan lapangan atau PKD, Panwas Keluruhan Desa yang ada di masing-masing desa. Sekali lagi kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan Pilkada Serentak 2024. Terima kasih. Terima kasih mas Rohani. Baik ribu dahas itu tadi bincang santai kita bersama komisioner bahwa selu Kabupaten Terenggahlet. Semoga bisa diambil manfaat dan ikmahnya. Anggirul kalam, saya Rendin Luku Ramanda. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!